Berikutnya, ratusan warga di sekitar lereng Gunung Api Ilelewotobi di Kabupaten Flores Timur mulai mengungsi akibat terjadinya erupsi. Warga diimbau agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari pusat erupsi. Gunung Api Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi di hari pertama tahun 2024, Senin pagi. Ratusan warga yang tinggal di sekitar lereng Gunung Api Ilelewotobi di Kabupaten Flores Timur ini mulai mengungsi ke tempat yang aman. Warga yang mengungsi berasal dari lima desa, yakni desa Hokeng Jaya, Kelatanlo, Wayulah, Nauwakote, dan Dilipali. Kami takut di Gunung Meletus, takutnya nanti jangan sampai dia meledak naik kami, takut bahaya jadi kami harus lari. Ini memang mereka mengungsi kemana? Ini kami mengungsi di pos-pos ini nanti pemerintah yang atur kami, nah mau kemana-kemana kami tunggu saja pemandu dan pemerintah. Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menaikkan status Gunung Ilelewotobi laki-laki dari level 2 waspada menjadi siaga atau level 3 pada Senin pagi. Kenaikan status ini berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental selama satu bulan terakhir. Warga diimbau untuk tidak memasuki dan melakukan aktivitas di dalam radius 3 km dari pusat erupsi. Sementara itu, sebagian warga yang mengungsi di posko pengungsian mengaku belum mendapatkan bantuan kebutuhan yang dibutuhkan. Warga juga mengeluhkan kondisi posko pengungsian yang tak cukup nyaman untuk ditempati. Pengungsi yang banyak dinominasi oleh anak-anak dan balita ini terpaksa harus tidur hanya beralaskan terpal tanpa disertai dengan selimut. Selain di posko pengungsian, warga juga menempati sejumlah ruangan di kantor camat Wulanggitang. Warga mengharapkan bantuan segera dari pemerintah Kabupaten Flores Timur.